waktasimu bihablillahi jami awalatafar roku jangan tercerai berai makanya wong en unik dungo ya bareng pak bareng kia ini sing dungo santri nih amin ha amin 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 kia ini paham walhamdulillahi robbil alam cuacaan sing melu dungo tambakeh di gauneng stadion sukoar harjo jeneng istiho sahup kubero akhirnya nombok semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sing dwi odong-odong odong-odongnya payu sing di sepur-sepuran sepur-sepurannya payu sing dwi esteh esteh payu sing dwi pelembungan pelembungannya payu tidak ada yang ditanya kamu islam apanda semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar mangaru en uniku malati malati hati karena alo-alo eno berarti alo-alo rezeki nih bakul tahu rezeki nih bakul pelembungan solawat begitu eno sing nyegel jadi solawatan bacaan sing melu tambakeh di gauneng alun-alun jenengi suko harjo bersolah wah bakul tahu payu bakul selayer selayeri payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancingnya pak bayu coba ini sing tegoko Habib Syekh kain putih payu utama apa ya ha no 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 ya ha no no ya ha na na ya ha na na ya ha na na nabi Muhammad aku rahisah ini siapa mafia sholawat kain ireng payu sekarang ada dalam hidup yang putih yang ngurus yang irang yang merawat roda ekonomi berputar ini ada yang di telung dinani pasar payu ini ada yang di telung dinani guru-guru di ziaroi dari pariwisata payu elep payu itu katoknya tamu ini wali payu itu sego payu itu taspeh payu sampai copet disurip sama kami ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor inform informalnya para ulama ulama ini ini bendino esok sore wang NU mulutan ini bendino tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiayai 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 bangkrut polisi sekali kegiatan sakmini sesok onok menerong dinonok menerong satu bulan mulutan berapa ratus miliar orang satu warco matik di tanggung negara dengge bupati jadi santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan makanya santri ini pendok itu tidak tidak untuk membiayai kerukunan seperti ini sekolah masjid besar saya tidak tahu ada duit belas ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah bidang ada duit yang ngumpul sebalik berdose belah khal kelompok netong makanya bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri santri sokor ini pun sudah banyak di sana yang ini yang lian ini tidak tahu yang lian 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 yang lian 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 makam rukun rombongan sabis la ilaha il la ilaha il kurung rampung sabis teko sebelai murung rampung sebelah teko sabis ilah kadro tin nabi il mustabah muqam adin solal patikah orang orang sing komplain sing fasih sebelah itu berapa ibadallah rizal Allah agizuna li ajlillah wa kunu nan lillah san akhba mifad lillah sebelah itu kumeneh ngawiti insul perahuna sing patuh kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan semua tempat yang disiaroi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngepom suropoyo wani 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 kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa teroris tidak dari santri mungkin santri teroris penghargaan penghargaan kata kami gurunya Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 apa kendaraan roh-roh-roh udah-udah mau apa reking lo biasa lu malah ibu-ibu bareng dibuka di sini renggi renggi orang paham ya pacen kue orang cowok mulai orang gampang paham anak orang paham anak orang paham anak orang paham nah itu semua berasal dari sopoh makanya islam ini gambarannya jelas wakaffa billahi syahidah muhammadur rasulullah karena orang Mekah orang ngerti nabi sebab yang ngerti nabi ini orang Yahudi Nasrani panggona ini yang filis ini orang Mekah gak ngerti nabi makanya nabi bersahat yang ngerti orang penyembah berhala ini orang sukuarjo ngerti kiai jadi orang patek masalah tapi kalau itu perjalaman iryan ngerti kiai dikirotin pemburu babi itu orang itu orang ribut makanya dimana kanjeng nabi Allahumati qawmi fa'innahum lah ya'lamu lumangani wakaffa billahi syahidah muhammadur rasulullah waladzina ma'ahu petuk wongsi ngandel jenengi soha bat asyidzau alalkuf huwar guludgar wong kafir sampai ketemu resolusinya rampung akhirin kelumpuk ke islam dan fadhilah fadhilahi para ulama akhirin dalika mataluhum fi tawro tamatul fi inzil kajarin Islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya islam ini ditandur muloporo warir ini pulih rilir tandur musuh rilir ditandur kajarin akhirnya jazad ahu fa'azzarohu pastakladho 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 suki ya ujibuzurro aliyakidho bimul kumpar tanduran sampai aku tadi gede intinya itu meriku makanya ditandur tandur meriki ya coro meriki masyol itu meriku tandurannya muni kemel tekan kena ya unto ini kita kita merikos samar kita meriki kurma kita merikos zam zam mereka banyung menarik mengatakan berkata lalu kita menarik jadi tandur ini jadi untuk untuk kodija jadi city soal sayidati jadi city ini nandur ini makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lah tanduran yang digawam Rene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wongkini bisdui akhlak omong-omong ada pangkate ada yang pangkate turu ada yang pangkate sari ada tilem ada nidro ini ada mijak ada badak ada yang pangkate makan ada ada pangkate dahar ada pangkate nido ini ada yang pangkate badak nguntal lu ini bahasa ini menunjukkan apa setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika makanya kita sudah rukun apa sih ganduwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kurma untuk tekan ini dibakas ada uwi ada gembili ada suwak ada jagung ada tales ada gadung ada ganyong tembri konek bakas buah itu paling kurma rumandrimo jeruk tekan ini ada jeneng ini duren ada talo ada cipluan macam-macam ulama mereka nih bakas jen ini gampang mengsyaitan tekan ini ada gendruwewe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir itu makanya bakasan-bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agama nengkono petuk islam yahudi nasol kene petuk hindu petuk budo petuk wiwitan petuk semacam-macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi agama tuh islam ngotot kaya sing ditandor neng timur tengah kono weh si dikawal neng Eropa pang lima perang langsung kafir kafir perang neng kono suwe-suwe dibuales sekarang orang Eropa macet sampai saat ini gak melaku sing gwalak neng Rusia dibuales saat ini macet gak gak melaku gawalak neng Cino gak melaku tapi sing meriki delok ikigak kena dilawan iwong cowok sali wong cowok perang ya menangan karena apa sejarah membuktikan ketika Mongolia menghancurkan Eropa Mongolia menghancurkan Arab Mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Jawa jenengi Singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan Mongolia bangsa dari Indo-Geresia maka ini sampai ada yang menaklukkan Bungolia bangsa itu lagi ngalah tapi ini udah-udah terus kok ngalih suwe-sue ngamuk makanya bongsong ini masih ngamuk hati-hati sampean karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indo-Geresia si wong cili-cili ini makanya kita ini sudah lengkap wong Arab dua cerita kisah cinta kaislaylah wong Cina sampai ingta sampai ingtai wong Eropa romeo juliet kini dua ande-ande lu lumut kono ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya Samson kini duit Bandung Bondo oh soh kono duit kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja kini duit kancil nyolongti diwono pusing gak duit komplit memilikinya bermain musik kita juga punya ini sampai duit terbang nganggup alat musik terbang nganggup alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret tapi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya orang mengikut tukunya murah ini kita punya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih nggak pede nggak pede jambu gede-gede jambu bangkok nggak dua pitek gede-gede pitek bang bangkok yang asli kene gula jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang nggak pede selawatan nil kajik nabi dikawo ngake ini kak karu habayi pun kak pede sampe lapo selawatan nil kajik nabi dikawo nil kak pede selawatan nil kak popo ini jombang nil kawesik selawatan nil wena jadi bapolong nil wena lu sempen gaya selawatan monggo harap gaya cowo ya nabi salam alaika ya rasul salam salam nama salam nama salam umatnya nabi sing nengke nini kula ku co jowo jowo si putus cinta ya nabi salam alaika ya naraf cerita karu sopo orang sing ya rasulallah salamun aleich ya nana ketimulanya sampai nucuk ribut selawatan joget ya rapopo wang seneng kok rak itu seneng diku ekspresinya yes peduk pacarnya yes cinta itu memuji apa itu sholawatan berlebihan ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat ya orang bibir muskofa beli makasih musyrik masukkan jenak bisa menyampaikan maksud ini kalimat cinta musyrik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati kukusi Allah rumah ilama musyrik ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia kaya kusti Allah lagu cinta itu rasa dibakas inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu aku bakas tawur lenda semua gede balik ke rahim itu kalimat kalimat mahat bahim kalimat cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugus di alam atau pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung emprit menumprit ketika mengutarakan cinta luar biasa di samping singgah sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit apa mas emprit i love you pret di emprit jangan begitulah aku cinta padamu pret aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cinta ini emprit nabi sulaiman singkru goyuk walaprit lambimu jawab emprit ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta wong jawa tiga isulawatan kuyuk ini senengai wong sebelum ketekan islam wong jawa senengai nyanyi wong jawa lorupi nyanyi aduk nganggu bibo ledeng nyanyi baru lintang nyanyi nyanyi neng tawa ngono lintang cayuk nembang baru mentok nyanyi tok mentok tak ganda nyanyi mentok kotik kandadi saking senengi nyanyi sampai bojone mingkat nyanyi wong jawa dan bali sering nyanyi tembang paling eksklusif santunya ronong duwe tembang silid jawa duwe tembok silid kudik kenayu kenang bola duwe musik rock nyanyi musik dangdu nyanyi maka nemik ini seneng si si nyanyi kadang kiai kadang nyanyi kadang marah aban ya nuram ha ini marah marah ini seneng kiai ini seneng kiai biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti kemar ini ini maka kamu biasa maka kamu cek ini itu sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang ke sini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kulukum ro'in wakul lukum mas'ulun an ro'iyati kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibem hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya ro'iyah ro'iyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat ro'iyah jawab kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim indonesia mula mula sama golek negoro kok paling sunah yaitu indonesia indonesia bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizmut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini mici rodul lemakanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia insya makanya pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat bahasa Al-Quran tafas saku fil majalis faf saku yamsah hillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwabilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana dia kebaikan saja sudah gak punya hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati doi 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 makanya wong NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena nak tutil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya wong NO semboyani tobo satu do waktasimu bihablillahi jami awal tafar roku jangan tercerai berai makanya orang NO ini doi bareng bareng kia ini doi santri amin 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 kia ini paham walhamdulillah iropil alam itu yang melu doi doi di stadion suku har har jajan istih sah kub kub ber akhir semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini tidak ada yang ditanya kamu Islam semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berputar karena NO malati malati-hati karena alok-alok NO berarti alok-alok rezeki bakul tahu rezeki bakul pelembungan sholawat begitu NO jadi sholawat bacaan melu tambah di kawo nang alun-alun jeneng suku harjo bersolah bakul tahu payu bakul selayer selayer payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu coba habib kain putih payu apa ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana hanana abim muhammad dan ikan bagul min allah ya hanana aku rais dan ikan rapib syek ini yang koko gus alini mafia sholawat kain ireng payu kabe sekarang ada dalam hidup mucos yang putih yang ngurus yang ireng yang ngerawat ngerhati rukun roda ekonomi berputar ini yang sedo di telung dinani pasar payu besek payu ini ada yang si to poro wali guru guru di ziaroy bes pari wisata payu elep payu kakak nyambut tamu wali apa payu sego payu tas pe payu sampai copet disurip makam poro wali cobo ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulama ini ini bendino esok sore wang nung mulutan ini bendino tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopo para bupati bangkrut bupati para polisi bangkrut polisi sekali kegiatan satu bulan mulutan berapa ratus miliar bangsa suku harjo mati di tanggung negara dengan bupati jadi santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan makanya santri ini tidak untuk membiayai kerukunan seperti ini selesai liani yang maju sekolah masjidnya gede kalau tidak tahu ada duit belas ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah bidang dia ngumpul lengkini berdos belak kelompok netong makanya bupati harus punya apa kepedulian lebih terhadap santri sokor ini pun sudah banyak di sana yang lain yang lain yang lain tidak tahu yang lain yang lain yang lain yang lain makam rukunnya kayak apa harus makam rombongan sabis la ilaha illallah la ilaha illallah kurung rampung sabis teko sebelah ulung rampung sebelah teko sabis ilah kadro ti nabi il mustabah muqam adin solal patikah orang 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 yang komplain yang fase sebelah itu berhubungan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir semua tempat yang di ziaroi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngepom suropoyo wani wakano segera deni ngepom suropoyo oco maka memang ngampel gak enak lungono ini strategi kebudayaan yang kadang orang gak paham makanya kenapa saya teroris gak ada dari santri yurah mungkin saat itu teroris pengharap ngepom konewet diwakano makami gurunya dan kiai kiai itu paham sebab orangnya bisa ngomong agomo itu menangan orangnya dihiling makanya kiai kiai ini bisa ngomong agomo dibagi loro ada kiai sakti ada kiai kurang sakti sakti ini kiai sakti ada kiai sakti ada kurang sakti kayak kulau jarno mawan orangnya bisa diintrupsi nah kiai sakti sapa ini juga pada jumat orangnya wani makanya supaya kotip-kotip kurang ngawur sebab orangnya singwani sekel hitung katanya kan moco tek akhirnya santun moco edakullah edakullah teke ucul sebulgi pasangin bubar tongkatnya ucul gelundung makanya uang nekut bahwa tongkat karo moco tek mesti edakullah sopan begitu tongkatnya hilang teke hilang saudara jokowi menyeleksi tempat-tempat jengkoclok jelok meci teyuna tungkat tepuk ga jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel ini loh caranya makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa jadi indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri yang ternyata mesti ngenyata Pak Anies yang boleh Pak Mohamin mau saya pergi Pak Ganjar Pak Mahfud karena Pak Prabowo ini semua jelok mesti santri yang dua biting santri orang mulutan muslimatan isi torik kawan lian balas kak dua kurgan ibaratnya masak dua daging dari balung makanya makanya yang nyambut gawih sepenting micin makanya lahir lah generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya dimasak kuri bumbunya diakei lagi ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme ada gelombang apa ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah itu lagunya hadet alwi itu syiah ummi indung indung aduh 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 Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak ya Allah maksudnya Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong ya itu duduk Siti Aisyah garwannya nabi ya itu Siti Aisyah waksud warja ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang gak seperti India gak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu kajumatan yoh gih sesu rasa tarwe yoh gih kiai pesen corona kiai orang ngerti corona pesen corona ya pindah para hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kia ini ngarang tenang reja makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng ketika kubul waton minal iman berpikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera jangan khawatir selagi santri aman indonesia aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa agaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air airnya kenapa amerika bangkit seperti itu karena amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari hollywood membuat film wil-wil-west sampai the last of the more he can amerika kalah dengan vietnam gak boleh malu dia bikin rainbow 1-6 amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan sadam musen bikin hot shot 1-2 ditekan secara spiritual oleh cina bikin amerikan saulin amerikan kung fu ditekan spiritual oleh jepang bikin amerikan ninja amerikan samurai bahkan samurai terakhir dari amerika namanya tom cruise dalam film the last samurai rumah nong ini cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari bung faihung sampai sun gokong jepang film ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film-film ninja ketika anak-anak gak lagi ngerti konflik tokugawa dan restorasi meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul samurai dengan tokohnya rohroni ruroni kenshin rungono malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di malaysia dengan anak melayu gak boleh terjadi konflik maka malaysia serahkan kembali pada si upin dan si ipin si upin dan si ipin gak boleh lupa di malaysia ada anak-anak india bikinkan tokoh kecil namanya jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak cina bikinkan tokoh namanya dia gak boleh lupa ada anak-anak suku harjo bikinkan tokoh susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya malaysia semua pakai itu korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang korea korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakor nya orang korea korea sehingga semua sekarang dari korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di musko dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim juga mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 48 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-block caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal van der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak dibawah lindungan Kak apakah murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nur Siti Nur Baya itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu mau membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama ya kan begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja buku pati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah dipecah belah sekarang sampean keras dikit sama Cina sampean akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak sama Cino Cino ini lungo udho sampean sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udho diurus kiai pipa sanyo diurus mas pion makanya jangan galak galak hancurkan yahudi loh kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang yahud yahud kalau yahud mati semua kita renang makanya kiai itu pikirannya panjang dikit-dikit haram bang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa orang pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kaji rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah hati-hati ini hokum pengidulanan makanya kiai-kiai eno gak mudah menghafirkan mengharamkan karena kiai eno umat menung sone saya ini jelek-jelek syurya eno itu lah yang dikit-dikit haram itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe belum gano nah gano nanti dulu lama itu tenang gak kufar kafir demi apa karena bangsa harus terpergerak tetap berjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad s.a.w hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesar organisasi terbesarnya ngatu orang mengapal Quran paling mengakhir Indonesia berarti orang mengapal Quran paling mengakhir orang sembahyang paling mengakhir yang berarti paling mengakhir sembahyang yang masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia Indonesia terbanyak N.U berarti masjid paling mengakhir di Indonesia wong haji paling agak berarti wong haji paling agak ayo tukang son ini paling tanggapannya ya pasono dangdutan lho ayo lho bakul kembang ini orang NO pengajian ya payu ini pas gaita mantok anggur payu jeruk payu larutan penyegar payu sampai sedotan nih tapi kiai nanti suguhi larutan penyegar ini mangkel lah karena ini minuman suu rumpang samu kiai ini panas dalam ya eh panas-panas dalam mangkel lah mesti suguhan ini larutan penyegar pernah samu kiai ini panas dalam pemenan suguhi rumpang samu kiai ini kurang cairan mangel loh ini diusnya agar orang di sugu ini ano mada perlahan hutan penyegar perasa mokiai ini panas dalam sehingga panas dalamnya caleg bakal hanu tugas ini polisiki mengenai tuku-tuku ini ditangkep soalnya money politik tapi tuku yang ngerti uang dijenengi money politik jenengi uang bensin terima masjid terima masjid terima masjid terima masjid bisara tapi ini mana ada Afganistan ribut berkara jenggot kita sampai jam semening mengatakan Islam tertindas tertindas penyakit Islam tertindas Islam bisa sampai jam semening di mana surya pengajian di roket Indonesia jadi inilah cara kita kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka di barokai kali Allah SWT sehat masyarakat Yogyakarta Tenterang polisi TNI porkom pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah Al-Fatihah khusus muka-muka pemilu sesu jadi pemilu damai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih